Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa lahu wa lahu wa lahu wa ta'liladillah Ketemu lagi dengan saya Fahmi Hasan Nugroho dalam pembacaan kitab Syarah Warakot karya Imam Dhalaluddin Al-Mahalli Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai Ta'arudul Adillah yang memiliki 4 bentuk Sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai Al-Ijma' dan satu bagian mengenai Qawul suhadi Qalal ma'lifu rahimahullahu ta'ala naf'anallahu bi'ulumihi fid da'araini amin wa mal-ijma'u sedangkan ijma' itu fahuwa definisinya adalah ittifaku ulamai ahlil asri ala hukmil hadisati ittifak, kesepakatan ulamau ahlil asri kesepakatan para ulamak di suatu masa ala hukmil hadisah terhadap suatu hukum yang terjadi di masa tersebut al-hadisah itu yang baru terjadi gitu jadi yang dimaksud disini adalah ittifakul ulamak falayu'tabaru wifakul awami falayu'tabaru wifakul awami dan maka tidak tidak dianggap wifakul awam kesamaan pendapat orang awam dengan mereka karena yang penting itu ijma'nya adalah para ulama bukan awam meskipun awam semuanya pada nolak pokoknya kalau misalkan para ulama itu sudah bersepakat ya berarti itulah yang terjadi itulah yang dianggap sebagai ijma' yang kami maksud dengan al-ulama disini ittifakul ulama itu adalah para fukoha kenapa? karena para fukoha itulah yang menentukan hukum maka falayu'tabaru muafakot nah disini harusnya tak falayu'tabaru muafakotul usuliyina lahum maka tidak dianggap jika para ahli usul itu bersepakat atau sama pendapatnya dengan mereka usuliyun aja gak dianggap apalagi misalkan orang-orang yang bukan ulama atau dia ulama tapi ahlinya dalam bidang lain ahli sejarah ahli akidah maka tidak dianggap nah gitu wa na'ni bilhadisati dan yang kami maksud dengan al-hadisah yang ini hukum al-hadisah maksudnya apa? itu al-hadisah asyara'iyah kejadian yang berkaitan dengan hukum syariah kenapa? li'annaha ma'hallu nazaril fukoha karena itulah yang menjadi objek kajiannya para fukoha ma'hallun itu objek tempat nazar itu kan penelitian jadi objek penelitian para fukoha bi'khilafi lughawiyah masalah berbeda dengan kasus yang baru tapi dalam bahasa fa'innaha yajma'u fiha ulama'lughah atau yujmi'u ajma'a yujmi'u ijma'u ya fa'innama yujmi'u fiha ketika menghadapi permasalah dalam bahasa maka yang berijma' saat itu adalah ulama'ulugham pala ahli bahasa gitu jadi dari dari sini kita tahu bahwasannya pembahasan mengenai usul fikih itu sangat ilmiah kenapa? karena yang membahas fikih ya harusnya para fukoha yang membahas bahasa ya harusnya para ahli bahasa yang membahas tentang usul fikih ya harusnya ahli usul fikih yang membahas tentang sejarah ya harusnya ahli sejarah gak kayak kita di medsos sekarang semua orang dia ulama dia awam komentar tentang segala hal yang lagi viral kemarin ulama MUI memfatwakan kreptokuransi haram terus kemudian yang awam ikut-ikutan debat ikut-ikutan menunjukkan ini haram ini halal mending kalau misalkan perdebatannya itu ilmiah enggak ini mah perdebatannya itu malah saling tuduh-tuduhan ya begitulah orang awam sukanya ribut doang nah lalu kemudian Imam Hurman Al-Jua ini menyatakan wa-ijma'u hazihil umati hujjatun ijma'nya umat islam ini adalah hujjah adalah suatu dalil syari'i dunaghayriha tapi tidak dengan ijma'nya para umat yang sebelumnya selain umatnya Rasulullah s.a.w. kenapa? niqa'ulihi s.a.w. sabda Rasulullah s.a.w. la tajitami'u umati ala tuala latin umatku itu la tajitami' umatku tidak akan berkumpul ala dhala latin di atas kesesatan rawahu tirmidzi yuwa gairuhu yang diberikan oleh imam tirmidzi dan imam yang lain nah lalu beliau menjelaskan tentang hadis ini wa syar'u dan syari'at itu waroda bi'ismati hazihil umati dan syari'at itu telah datang dengan ketentuan bahwasannya umat ini adalah umat yang terlindungi waroda bi'ismati hazihil umat telah datang dengan putusan bahwasannya ismah terlindungi siapa hazihil umat jadi umat ini umat Rasulullah s.a.w. ini terlindungi dari khotok dari salah karena tidak mungkin umatku akan bersepakat pada kesesatan meskipun meskipun sebagian orang secara lantang menyatakan bahwasannya LGBT itu halal tetap saja pasti akan ada satu pihak satu kelompok di dalam Islam yang akan menentang mereka betul nah ini ismatu hazihil umat terlindunginya umat ini dari kesalahan itu ada lihazal hadis karena ada hadis ini dan ada hadis yang lain yang yang maknanya sama dengan hadis yang ini nah lalu kemudian dan ijma juga itu adalah itu adalah dalil hukum syari bagi masa-masa yang datang setelahnya jadi ketika sudah terjadi ijma disini maka hukum tersebut harus dilaksanakan oleh orang-orang yang hidup sejak masa ijma itu sampai nanti meskipun sebelumnya belum ada ijma tentang ini gitu jadi meskipun awalnya belum ada ijma tentang ini terus kemudian terjadi ijma dalam masalah ini maka setelah terjadinya ijma itu hukumnya berlaku untuk generasi-generasi setelahnya jadi di masa kapanpun terjadinya ijma itu maka dia akan berlaku bagi generasi yang setelahnya dari masa sahabat dan generasi setelah sahabat kenapa disini dituliskan karena sebelum masa sahabat yaitu di masa Rasulullah tidak ada ijma kalaupun ada kesepakatan diantara mereka diantara para sahabat tetap saja karena masih ada Rasulullah ada dalil yang lebih kuat ya ngapain ada ijma baru ijma itu terjadi setelah wafatnya Rasul barulah disitu ijma dihitung menjadi suatu dalil syariat nah ini mengenai definisi dan juga pengetahuan bahwasannya ijma adalah hujah karena umat itu maksum umat adalah dilindungi terus ijma juga hujah untuk atau dalil untuk orang digenerasi setelahnya gitu nah didefinisikan dituliskan bahwasannya ijma adalah iktifafu ulama kesepakatan para ulama apakah berarti ulama seluruh ulama di masa Rasul seluruh ulama umat Rasul harus sepakat dulu maksudnya semua ulama di semua masa tidak karena yang yang cukup untuk sepakat itu adalah ahlul asri di zaman itu saja maka beliau menuliskan disini walayushtarotu dan tidak disyaratkan dalam kekuatan hujahnya ijma itu selesainya masa contohnya seperti wafatnya orang yang hidup di masa tersebut adalah sahih lisukuti adillatil hujiyyati anhu karena dalil-dalil mengenai hujiyah mengenai kehujjahan ijma tidak membahas mengenai itu jadi gak harus semua orang itu semua ulama itu semuanya mati terus baru dianggap ada ijma meskipun kan jadi kasusnya gini orang setelah ijma bisa jadi dia idenya berubah pendapatnya bisa jadi berubah kalau sudah mati kan berarti pendapatnya gak berubah tidak harus orang-orang yang berijma itu wafat jadi pokoknya setelah ada ijma yaudah itu berlaku meskipun kemudian dia berubah pendapatnya menyalahi ijma perubahan pendapat itu tidak dianggap jika ijma ini sudah terjadi nah wakilah dan ada yang menyatakan waksanya wishtarotu diharuskan habisnya habisnya para ulama itu kenapa li jawazi karena ada kemungkinan ayyat ra'a li ba'dihim ma yukhalifu jtihadahu bisa jadi ada yang apa ada yang kemudian ada pemahaman yang masuk ke dalam orang itu yang kemudian ma yukhalifu jtihadahu yang kemudian akan mengubah ijtihad yang pernah dia lakukan fayar ji'o'anhu hingga akhirnya dia berubah dari jtihad yang pernah dia sampaikan gitu kan seperti yang tadi saya katakan ini pembahasannya ketika ada ijma apakah ijma itu dianggap setelah setelah para orang yang berkumpul ini mati semua atau enggak menurut yang yang sahih itu adalah yang enggak harus nunggu mati semua pokoknya sudah ada ijma yaudah itu yang berlaku meskipun orang orang setelah itu berubah pendapatnya berupa itu enggak dianggap nah menurut yang kedua harus dulu harus mati dulu kalau misalkan dia berubah pendapatnya itu kan berarti enggak jadi ijma karena dia menarik kembali ucapannya pendapat kedua itu dijawab bahwasannya kalau sudah terjadi ijma dia enggak boleh lagi kembali menarik perkataan yang sudah diucapkan sebelumnya jadi kalau sebelumnya sudah ijma yaudah enggak boleh mengubah lagi pendapat kalaupun dia mengubah pendapatnya maka perubahan pendapat itu tidak dianggap itu nah lalu kemudian fa'inkul nankirado al-asr inqirado al-asri syartun kalau misalkan kita nyatakan bahwasannya habisnya masa itu merupakan syarat maka fa'yukta barfin iqodihi al-ijma maka dianggap apa dianggap terjadinya ijma itu kapan itu qawlu man wulida fi hayatihim wa tafakoha wa sora min ahlil izqihad maka yang dianggap yang dianggap sebagai anggota ijma itu adalah orang yang wulida fi hayatihim orang yang hidup di masa terjadinya ijma itu wa tafakoha dan dia belajar fikih wa sora min ahlil izqihad dan dia kemudian menjadi ahli izqihad di masanya walahum dan bagi mereka ala hadhal qaw ayyarji'u anza likalqaf mulazi al-adda izjahadun ilahi nah orang-orang ini boleh menarik kembali pendapatnya jika pendapatnya sudah menjadi kesepakatan meskipun ya meskipun sudah menjadi kesepakatan tapi dia masih boleh untuk mengambil menarik kembali pendapatnya kalau misalkan dia menarik kembali pendapatnya berarti gak jadi izqihad itu jika kita mengambil pendapat yang ini tapi kan yang pendapat yang ini tidak diambil karena teman-teman harus lihat ketika di dalam satu teks muallif itu menyebutkan dua hal dua pendapat seringkali yang menjadi pendapat adalah yang pertama karena disini beliau menuliskan al-suhi beliau disini menyebutkan pendapat kedua tapi pendapat kedua itu tidak menjadi pendapat yang muqtamad menurut beliau jadi begitu nah namun perlu diperhatikan juga bahwasannya izmah itu jangan dianggap seperti perkumpulan orang-orang di DPR di MPR gitu yang ada izmah itu adalah kesepakatan yang muncul tanpa disadari yang muncul tanpa disadari pokoknya tahu-tahu para ulama sudah menyatakan hal yang sama seringkali izmah itu terjadinya seperti itu sehingga memang kalau misalkan dinyatakan apakah orang-orang pada kumpul di satu tempat agak sulit dinyatakan kalau misalkan di masa sahabat itu masih oke itu masih bisa tapi setelah masa sahabat ketika para ulama sudah terpencar kemana-mana apakah izmah masih terjadi itu kan menjadi permasalahan sebagian orang menyatakan gak mungkin izmah terjadi karena orang sudah terpencar di mana-mana namun kalau kita lihat bahwasannya izmah itu bukan bukannya para ulama duduk di satu tempat terus bermusyawarah bukan itu yang dimaksud dengan izmah tapi izmah itu adalah ketika semua ulama berkata hal yang sama dalam suatu permasalahan nah itulah izmah meskipun mereka gak kumpul misalkan ini muncul suatu permasalahan di suatu masa kayak tentang kriptokurensi sekarang atau tentang masalah bunga bank sekarang kalau misalkan ternyata ulama disana ulama disana ulama disana dimana dimana di seluruh dunia ketika mereka ditanya tentang bagaimana hukumnya bunga bank semuanya berkata bahwasannya itu riba nah itulah izmah berarti tapi karena ada sebagian ulama yang menyatakan bunga bank bukan riba yaitu para ulama di Darul Ifta Mesir maka akhirnya tentang bunga bank ini tidak terjadi izmah karena ada fukoha ada ahlun ijtihad yaitu para ulama di Darul Ifta Mesir mereka menyatakan hal yang berbeda dengan mayoritas ulama di seluruh dunia mayoritas ulama menyatakan bunga bank adalah riba sedangkan yang di Mesir menyatakan bunga bank bukanlah riba jadi izmah itu terjadi bukan dengan duduk bareng tapi dengan datangnya suatu kejadian lalu kemudian para ulama seluruhnya sepakat bagaimana tahu kita sepakatnya ya munculnya dari pembicaraan munculnya dari pertanyaan apalagi sekarang dengan dengan apa dengan teknologi yang luar biasa para ulama sudah muncul di video sudah muncul tulisannya setelah lama diketahui bahwa ulama bilang ini haram ulama ini bilang ini haram ini haram semua ulama ternyata dicari gak ada yang menyatakan itu halal baru disitu bisa dinyatakan bahwasanya telah terjadi ijma bahwasanya ini adalah haram gitu kalau kita lihat perkara-perkara yang diijmai itu kan perkara-perkara yang umum ketika contohnya seperti kewajiban sholat kemudian kewajiban zakat keharaman zina itu ijma begitu nah itu kan tadi saya jelaskan maka Imam Harumain Al-Juwa ini menuliskan seperti ini wal-ijma'u ijma' itu yasihu biqawlihim wafi'alihim ijma' itu bisa terjadi baik dengan perkataan mereka atau biqawlihim atau dengan perbuatan mereka ka'ayyapulu seperti para ulama seluruhnya satu dunia berkata bijawazi syai'in bolehnya melakukan sesuatu awyaf'aluhu atau mereka melakukan semuanya mereka melakukan ini kalau misalkan misalkan gini semua orang makan nasi semua ulama makan nasi atau semua ulama dimanapun dia makan ayam ketika ditanya orang ulama indonesia ditanya pak boleh gak kita makan ayam boleh terus ke rusia ditanya boleh kemana boleh kemana boleh atau bahkan mereka mereka juga makan ayam dari sini maka terjadi kesepakatan bahwasannya ayam itu boleh dimakan gitu jadi fayadullu fi'aluhum lahu ala jawazahi li'ismatihim kamata faddam jadi kalau semua ulama melakukan itu ya semua fukoha melakukan itu maka apa yang mereka lakukan itulah yang menjadi dalil kebolehan apa menjadi dalil kebolehan dimakannya ayam karena li'ismatihim karena ulama ul ummah fukoha ul ummah itu kata rasul tadi dilindungi dari kesalahan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas tapi dan juga selain ijma itu terjadi karena perkataan mereka atau karena perbuatan mereka dan bisa jadi itu terjadi karena sebagian mengatakan dan sebagian lagi melakukan gitu dan jadi sebagian melakukan sebagian menyatakan kebolehan dan ternyata pendapat tersebut terus berkemana-mana lalu kemudian dan para fukoha yang lain mereka diem gak berkomentar hal yang semacam inilah yang dikenal dengan istilah ijma sukuti ada ijma ijmanya apa ya ketika ada suatu permasalahan dilakukan oleh sebagian ulama atau diucapkan oleh sebagian ulama terus ulama yang lain tidak merespon mereka tahu bahwasannya terjadi hal ini tapi mereka tidak merespon maka ya disitulah terjadi ijma meskipun ijmaannya disebut dengan ijma sukuti beda kalau misalkan semua ulama di seluruh dunia semua fukoha di seluruh dunia merespon ya kan para ulama pasti akan merespon apa yang terjadi di masa mereka ketika terjadi suatu permasalahan mereka merespon kalau misalkan responnya siapapun fukohanya dari mazhab apapun dari negara manapun kesimpulan hukumnya adalah sama maka ijma terjadi disitu tapi kalau misalkan ternyata yang merespon sebagian sisanya diam padahal yang diam-diam ini biasanya merespon terhadap suatu hal maka diamnya dia dianggap dia itu menyepakati apa yang terjadi yang sudah dinyatakan oleh fukoha yang lain nah itu ini pembahasan singkat pembahasan singkat mengenai ijma pembahasan yang lebih dalam bisa kita cari pada kitab yang lebih dalam lagi mengenai ijma ini karena ternyata dalam permasalahan ijma itu ada perbedaan pendapat bisa gak ijma itu menjadi hujah terus kemudian hujah menurut siapa aja dan gak hujah menurut siapa aja yang jadi hujah itu ijma siapa aja ada yang menyatakan ijma ahlu madinah saja ada yang menyatakan ijma sahabat saja ada yang menyatakan bahwa seluruh umat islam bisa ijma terus ada pembahasan apakah mungkin terjadi ijma atau tidak pembahasan detail mengenai ijma bisa kita cari dalam buku-buku yang lain gitu nah lalu kemudian ini bagian terakhir dari video kali ini ini adalah mengenai Qawul Sohabi jadi Imam Harman Al-Juwa ini menyempilkan memasukkan pembahasan Qawul Sohabi dimasukin sedikit disini sebagai pemisah antara pembahasan tentang ijma dan pembahasan tentang khobar nah tentang Qawul Sohabi disini Imam Harman Al-Juwa ini menyatakan waqawlul wahidi minas sohabati laisa bihul jatin pendapat seorang sahabat itu laisa bihul jatin itu bukanlah hujjah ala ghairihi bukanlah hujjah bagi selain sahabat atau selain dia gitu ala al-Qawlil jadid itu pendapat Imam Shafi'i yang Qawul jadid wafil qadim hujjah sedangkan dalam Qawul Qadim itu adalah hujjah kenapa? karena hadis Rasulullah S.A.W. bersabda ashabikan sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang biayihim iqtadaitum iqtadaitum dengan siapapun kalian mengikuti maka kalian akan mendapatkan hidayah namun namun pendapat tersebut pendapat Qadim itu dijawab bahwasannya hadis ini itu adalah hadis do'a makanya dalam Qawul jadid Imam Shafi'i menyatakan bahwasannya Qawul sahabi jika sendirian itu itu bukanlah hujjah begitu ini yang bisa kita bahas dalam video kali ini terima kasih atas perhatiannya kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya